Pemirsa tim tanggap COVID-19, Pemprov DKI Jakarta terus mengawasi dan memantau kesehatan warganya terkait kemungkinan terpapar virus corona. Hingga kini Pemprov mengatakan dari ratusan warga dalam pengawasan, 34 diantaranya sudah dinyatakan sehat dan diperbolehkan untuk pulang. Dan kemudian untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Cinta Zanidia dan juru kamera Irham Andri Aji dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya Cinta update terkini bagaimana ataupun berapa jumlah orang yang dipantau dan diawasi terkait dengan virus corona di DKI Jakarta? Ya Julita, Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini telah melaporkan bahwa saat ini di DKI Jakarta itu sudah ada sekitar 267 orang yang di... 127 ini masih dalam masa pantauan dan juga 140 lainnya ini sudah selesai dalam masa pantauannya. Adapun untuk pasien dalam pengawasan, ini sudah ada sekitar 49 orang yang masih dirawat, serta 34 lainnya ini sudah boleh dipulangkan atau sudah dinyatakan sehat atau bebas dari virus corona. Nah, perbedaan antara masyarakat yang dipantau dan juga diawasi ini adalah untuk masyarakat yang dipantau, ini berarti adalah masyarakat yang baru saja pulang dari negara-negara yang masih rawan virus corona, sehingga masyarakat ini masih harus dipantau di rumah mereka masing-masing. Sedangkan untuk masyarakat yang diawasi adalah masyarakat yang sudah mempunyai gejala virus corona, sehingga mereka harus diawasi di rumah sakit di DKI Jakarta. Namun untuk rumah sakit apasajakah yang masyarakat ini diawasi untuk dirawat, ini memang masih belum diinformasikan oleh pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta maupun Pemprov DKI Jakarta. Dan berikut pernyataan dari pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengenai status virus corona yang ada di DKI Jakarta. Total ODP atau orang dalam pemantauan ada 267. Dari 267, 127 diantaranya masih dipantau dan 140 orang sudah selesai melalui masalah pemantauan. Kemudian untuk kategori pasien dalam pengawasan, sampai dengan saat ini ada 84 orang, 49 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara 30 dirawat. Selain itu, Julita, Pemprov DKI Jakarta juga sempat mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan penyeluhan di 15 rumah sakit di DKI Jakarta untuk sebagai langkah preventif penyebaran virus corona yang ada di DKI Jakarta. Lalu untuk isu masker juga tadi belum sempat dikonfirmasi lagi oleh pihak Pemprov DKI Jakarta maupun Dinas Kesehatan DKI Jakarta di mana ada kabar bahwa PD Pasar Jaya ini telah menjual masker seharga 300 ribu rupiah per boxnya dikarenakan oleh keterbatasan suplai atau hanya ada sekitar 1.400 box yang ada untuk didistribusikan. Jadi untuk informasi apakah harga itu sudah turun ataukah belum dan apakah Pemprov DKI Jakarta ini sudah mendapatkan suplai baru masker itu memang masih belum diinformasikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta di konferensi pers tadi, Julita. Ya, Cinta, saat ini kemudian bagaimana ataupun sudah berapa banyak laporan dari masyarakat Jakarta terkait dengan virus corona kepada tim tanggap COVID-19? Ya, Julita. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melalui tim tanggap virus corona ini telah mengatakan bahwa saat ini tim sudah mendapatkan kurang lebih 2.774 laporan maupun pertanyaan tentang virus corona melalui telpon maupun melalui WhatsApp. Ada pun menurut pihak Dinas Kesehatan, memang semua penelpon ini tidak eksklusif dari DKI Jakarta saja di mana memang pihak Dinas Kesehatan mengatakan bahwa mereka juga sempat merespon beberapa panggilan dari areal di luar DKI Jakarta seperti di areal Jabodetabek. Dan menurut pihak Dinas Kesehatan, jika ada orang yang menelpon di hotline untuk melaporkan adanya gejala virus corona ini memang akan dicatat oleh pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dan sebelumnya hotline ini memang dibuka sejak Presiden Jokowi Dodo mengumumkan adanya 2 kasus. Pertama virus corona di Indonesia atau sekitar tanggal 2 Maret kemarin. Dan melihat banyaknya aduan dari DKI Jakarta dan juga resiko penyebaran virus corona, Pemprov DKI Jakarta sudah membatasi berbagai perizinan acara yang akan digelar di DKI Jakarta dengan menutup semua permohonan izin untuk segala event, baik melalui online maupun manual sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. Adapun untuk izin yang sudah masuk di Pemprov DKI Jakarta ini akan segera dikaji untuk pelaksanaannya di mana saat ini memang sudah ada sekitar 3 konser musik dan juga pertandingan sepak bola yang sudah dipertanyakan. Adapun untuk informasi tersebut memang kami masih belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut ke pihak Pemprov DKI Jakarta karena memang tadi belum sempat dibahas di konferensi pers. Selain itu masyarakat DKI Jakarta yang ingin melapor gejala virus corona ataupun bertanya tentang gejala-gejala virus corona ini memang bisa menghubungi melalui hotline call ataupun whatsapp, sedangkan untuk telepon darurat ini bisa melalui nomor 112 ataupun 119. Julita. Terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa itu dia laporan Cinta Zanidia langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.